Selain larangan mudik, Presiden Joko Widodo juga menggelar rapat terbatas melalui video conference membahas antisipasi kebutuhan bahan pokok. Berikut pernyataan Presiden Joko Widodo. Rapat yang lalu sudah saya sampaikan bahwa FAO memperingatkan bahwa pandemi COVID-19 ini dapat menyebabkan krisis pangan dunia. Ini hati-hati. Oleh sebab itu, setiap negara, terutama negara-negara produsen beras, akan lebih memprioritaskan kebutuhan mereka sendiri, kebutuhan dalam negeri mereka. Dan rantai pasok bahan pangan akan terganggu karena kebijakan lockdown. Jadi kebijakan lockdown juga mempengaruhi rantai pasok bahan pangan ini. Oleh sebab itu, saya ingin menekankan yang pertama, pastikan keterdiaan bahan pokok. Hitung yang betul berapa produksi beras kita. Kemudian perkiraan produksi beras pada saat masuk ke musim kemarau. Juga cadangan beras nasional kita cukup untuk berapa lama, betul-betul harus dihitung. Jangan overestimate. Tolong dikalkulasi yang cermat. Dihitung yang detail. Berbasis data-data empiris yang valid dan reliable. Yang kedua, rangkai pasokan, supply chains, agar sesuai dengan dinamika pergerakan kebutuhan masyarakat. Pastikan dalam supply chains, petani mendapatkan perlindungan yang baik, hindari praktek-praktek yang tidak sehat, dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Kemudian, saya juga minta Satgas Pangan berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengawasi rantai pasok dan stok pangan. Yang ketiga, kita harus betul-betul menjaga agar harga bahan-bahan pokok ini terjangkau. Jangan sampai ada terjadi kenaikan. Ini yang masih naik beras, mulai naik sedikit. Harga bahan-bahan tidak bergerak sama sekali, justru naik menjadi 19 ribu. Bawang putih, bawang bombay juga belum turun. Saya enggak tahu. Ini dari Kementerian Perdagangan apakah sudah melihat lapangannya bahwa ini belum bergerak. Saya juga melihat di lapangan ini gabah keringnya turun 5 persen. Tetapi harga berasnya naik 0,4 persen ini ada apa? Tolong dilihat betul lapangannya. Lapangannya dicek betul. Ini pasti ada masalah. Gabah kering-giling turun, mestinya harga berasnya juga itu turun. Taninya enggak dapat untung, harga berasnya naik, masyarakat dirugikan. Ini yang untung siapa? Dicari. Jadi minggu ke-2 April saya lihat yang masih naik harga daging sapi, cabai rawit, cabai merah, bawang merah, bawang putih, gula, dan harga yang turun daging ayam. Yang keempat, situasi COVID-19 ini marilah kita jadikan momentum sekali lagi. Ambil ini sebagai momentum untuk melakukan reformasi besar-besaran dalam kebijakan sektor pangan di negara kita. Jangan kehilangan momentum kita. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.